Grace Tualaka, seorang siswi sekolah dasar di Timur Tengah Selatan, meraih penghargaan internasional dalam ajang Minimis Global. Ravenska berhasil menyisihkan belasan peserta dari 10 negara. Ajang Minimis Global diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 5 Februari lalu. Dalam ajang itu, Ravenska Grace Tualaka, siswa kelas 2 SD Gemitso E1, keluar sebagai runner-up mini Miss Global yang diselenggarakan oleh Kids and Thins Pageant Global. Orang tua Ravenska Grace Tualaka, Tanto Tualaka mengatakan, dalam Grand Final, Ravenska berhasil menyisihkan belasan peserta dari 10 negara, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, Mongolia, Botswana, dan Ghana. Selain gelar utama putri pasangan Tanto Tualaka dan Yvonne Lian, ini juga meraih 3 gelar tambahan, yakni Best Talent, Best Social Media, dan Best Video Introduction. Tanto berharap bakat dari anaknya ini bisa terus dikembangkan, sehingga bisa bermanfaat bagi masa depannya. Tanto juga menegaskan prestasi yang diraih putrinya ini bisa memotivasi siswa lain untuk menunjukkan bakatnya. Terima kasih, diberikan dari kami untuk mengakomodir talenta yang dimiliki oleh Ravenska, dengan memasukannya di Sanggar Jimmy Dance Academy di Kupang. Dan dia punya jadwal api yang di Kupang, dia menunjukkan semangat yang merupakan. Bahwa kita itu sertakan di lomba di Jakarta, dan keju Tuhan dia bisa perlu sangat berhasil. Saya berharap dia tetap semangat berlatih, dipanteng merah, dan tetap indah hati. Sementara itu, Kepala SD Gemitso E1, Halenci Kausi, sangat bangga atas prestasi yang diraih oleh siswanya ini. Walaupun dukungan yang diberikan pihak sekolah tidak maksimal, namun dirinya berharap Ravenska tetap meneruskan kemampuannya ini, sehingga bisa menjadi kebanggaan sekolah, keluarga, dan negara. Ini dari sekolah, sangat bangga dengan keberhasilan yang diraih oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berharap rasional maupun internasional. Sekalipun, itu adalah tanggungan dari dukungan dari orang tua, orang tua yang sungguh sangat memperhatikan prestasi anak-anak ini, sehingga diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kepala SD Gemitso E1, Halenci Kausi, berharap setiap orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT.